Intro Shalom, selamat pagi Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini Terlebih dahulu kita akan merenungkan akan firman Tuhan Bacaan Alkitab bersama sudah sampai pada kitab Ibrani pasal yang ketiga sampai dengan pasal yang kelima Ada pun rendungan pada pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 3 ayat yang ketujuh Sampai dengan ayat yang ke-19 dengan judul rendungan jangan keraskan hati Dalam Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai dengan 19 ada dua kali dikatakan hal mengenai janganlah keraskan hatimu Mengeraskan hati adalah salah satu bentuk perlawanan penolakan terhadap firman Tuhan Bangsa Israel karena kekerasan hatinya mencobai Tuhan Akhirnya harus mengalami 40 tahun berputar-putar di padang gurun Karena sesat hatinya dan tidak mengenal jalan Tuhan Maka mereka tidak bisa masuk ke tempat perhentian Tuhan Dalam Ibrani pasal 3 ayat yang ke-13B dikatakan Jangan ada diantara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa Tegar hati adalah perkara yang jahat di mata Tuhan Orang yang tegar hati, keras kepala dan berkepala batu adalah orang yang sulit untuk diajak berbicara Suara hatinya telah menjadi tumpul sehingga suara Allah tidak terdengar lagi Dosa adalah sebab utama banyak anak Tuhan hidup dalam ketegaran hati Orang yang diperingati untuk tidak berbuat dosa tapi terus melakukannya Hatinya akan menjadi tumpul dan lama-kelamaan mengeras seperti batu Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen Tidak dapat kita hitung lagi berapa kali kita membacakan firman Tuhan Berapa kali kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah-ibadah yang kita ikuti Pertanyaan yang sangat penting yang perlu kita renungkan dan pergumulkan adalah Apa pengaruh firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar tersebut dalam kehidupan kita Kalau kita tidak memiliki pertumbuhan iman dan dalam hidup kita tidak ada pembaharuan Padahal kita sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan Mari kita bertanya-tanya Jangan-jangan kita sudah mengeraskan hati kita Hati kita sudah seperti tanah yang berbatu-batu Dimana firman yang ditaburkan tidak bisa tumbuh Ataupun tidak bertahan lama Dalam ibadah 3 ayat 15 dikatakan Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini Jika kamu mendengar suaranya Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman Sikap mengeraskan hati akan mendatangkan murka Allah Sehingga kita tidak dapat memiliki dan menikmati pengenapan janji Allah Kegagalan bangsa Israel ini seharusnya menjadi peringatan bagi kita Supaya kita tidak mengeraskan hati terhadap pimpinan Tuhan Selama kita masih mengeraskan hati Berjalan dengan kekuatan sendiri Dan tidak mau taat melakukan firman Tuhan Yang telah kita dengar Maka mujizat dan perkara-perkara ajaib Itu akan semakin jauh dari kehidupan kita Marilah kita membuka hati kita Supaya Tuhan masuk di dalamnya Membiarkan hati kita disentuh Oleh firman Tuhan yang akan mengajar Menyatakan kesalahan Memperbaiki kelakuan dan mendidik kita dalam kebenaran Sehingga kita diperlengkapi untuk perbuatan baik Dengan demikian kita akan menerima segala berkat dan pengenapan janji Allah Kita akan mengalami perkara-perkara besar Ketika kita taat melakukan firman Tuhan Taat melakukan firman yang kita dengar adalah langkah untuk mengalami mujizat Amin